Hai ini udah mulai mandiri tapi dia udah mandiri kita ke burung kerutuk yang masih anakan cible gunung anakan ini jadi campur ini tetap anaknya lebih banyak burung kepudang anaknya jadi bahasanya siapa cepat ya dapat ya burung kutilang anakan ini diseluruh burung kacar anakan burung pleci anakan ciblek semi anakan pun enggak setiap gas ada ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke pasar burung kamuka dan kita lokasinya bersebelah dengan parkir mobil buat temen-temen yang selama ini belum tahu jadi pasar burung kamuka ini ada di matraman ngikutnya Jakarta Timur sebelum mulai admin selalu mengeluarkan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita masukkan rizkinya burungnya dimana kios ini ada di lantai dasar dan kita terakhir ke kios ini sekitar 15 hari jadi pas dua minggu teman-teman ya kita sudah langsung dari jalan menurutkan hari stoknya banyak dan benar-benar juga burungnya berkualitas untuk penemakan kita hari ini Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji gimana Mas kabarnya ini hari ini Alhamdulillah Mas sehat selalu semangat masanya tetap semangat pokoknya puasanya Mas jadi hari ini untuk kios mas krim ada burung apa aja Mas oh ini yang terbaru kita burung ngelolong lagi banyak buat ada pentad anakan terus kaceranakan kodang anakan sama tiba jinung mandiri juga ada jadi masih komplit ya Iya Mas masih komplit Mas bisa melayani kirim sampai kemana aja mas? kirim-kirim bisa kita jabut-jabut di KCOC Mas Oke ya kalau Pulau Jawa Cematra video call barang oke terancur baru-jabut dikirim Mas terus kalau udah mau tuker tanpa gimana? tuker tanpa bisa yang penting nambahnya cocok Mas langsung kita pantau aja harganya Mas siap-siap pertama kita dari burung jala kepul mata putih Mas anak-anakan tapi ini udah mau lima tersebut enggak ini masih lolong masih lolong ini karena lolong ini burung jinak-jinak-jinak semua ini harga jualnya sangat berapa? harga kita kasih cukup 200 ribu aja 200 ribu rupiah untuk kita lagi banyak Mas ya pilihan lagi banyak ini masih bisa dilinakin Mas iya bisa dilinakin Mas mata putih berlanjut Mas kita ke burung anakan Jalak Suren ya anak-anakan Jalak Suren Mas ini udah mulai mandiri ya masih lolong Mas kalau ini Mas harga jualnya berapa? harganya 250 250 ini lagi banyak banget mas ya Mas ini di sebelahnya? iya jala putih masih anakan ya tapi udah mulai mandiri atau belum? ini udah mandiri ini ada dua perisi Mas ada yang tangkaran ada yang hutan oh yang ini seperti ini di bawah ini hutan nih yang ini ini dunia dia hitam Mas ini hutan ini yang hutan berapa nih harganya? yang hutan 360 tapi dia udah mandiri udah mandiri Mas lama jadi hutan sama tangkaran ini? iya sama tangkaran dari Kelaten ini kalau yang tangkaran berarti yang mana tangkaran? tangkaran yang ini ya ini yang tangkaran ini yang agak bono-bono ini ya ini yang tangkaran berapa nih harganya? tangkaran 350 udah mandiri udah mandiri Mas ini yang tangkaran tinggal satu ekor atau? oh yang tangkaran itu ada tiga ekor ada tiga ekor terus yang hutan itu hutan dua ekor oh ini hutannya dua ekor yang hutan agak jarang ya? jarang sekarang kita ke burung kerutuk yang masih anakan Mas ya? iya Mas harga jualnya berapa nih? harganya cukup 70 ribu Mas itu tapi udah mulai mandiri atau belum? itu masih anakan tapi udah mulai mandiri mulai mandiri kiriman dari? dari Jawa Timur iya di bawah ini Mas iya di gunung mandirian di gunung anakan udah mandiri ya harga jualnya berapa? harga cukup 100 ribu aja Mas 100 ribu rupiah ini jadi campur ya? campur jantan-jantan ada jantan dapetinnya ya? iya Mas Hagi dan hari ini lagi banyak Mas lagi banyak Mas Hagi ini bahannya lagi apa lagi? lagi pentad anakan Mas Hagi di Jawa Timur juga ini pentad anakannya pun lagi banyak-banyak Mas harga jualnya berapa nih? harga cukup 120 Mas Hagi ini kalau penat penerimaan dari mana Mas? itu pentad dari Jawa Timur Jawa Timur masih disuap ya? gede-gede banget lagi Mas ya? sekarang kita ke Anies Sembang ya? iya merah ya? iya merah Anies Merah anak kan harganya berapa? itu kita kasih harga cukup 450 Mas Hagi tapi udah mulai mandiri? udah mandiri kalau yang Cuman Hagi udah mandiri jadi hal tinggal ini ramah lah ya? iya jalan pun lagi lumayan banyak Mas ya? iya Mas sekarang ke burung ke budang anak ya? ke budang anak kan Mas Hagi ini informasinya dari mana? ini dari Kirman dari Jawa Barat Mas Hagi dari Jawa Barat? ini lengkap banget untuk anak-anakan ya? iya harga kita kasih cukup 480 ribu? emang cuma satu ekor? cuma satu ekor Mas Hagi ini jadi bahasanya siapa cepat ya dapat ya? iya tapi udah mulai mandiri Mas? udah mulai mandiri Mas? jadi buat temen-temen yang lagi nyari ke budang anak-anakan ini pakai ring Mas Hagi? pakai ring Mas Hagi? sudah dipasangin ring? ini udah dirawat ini ya? iya sudah dirawatannya emang cuma satu ekor? cuma satu Mas kalau budang nggak banyak Mas lanjut ke burung kutilang anak-anakan Mas? kutilang anak-anakan Mas? ini kutilang lagi lumayan banyak ya? iya Mas harga jualnya berapa nih? harga cukup 50 ribu aja Mas tapi ini udah mulai mandiri? ada yang mandiri ada yang loloh Mas? jadi dengan selera pembelinya Mas? mau yang anak-anakan apa yang mandiri ada? burung juga sehat-sehat Mas ya? sehat-sehat ini diseluruhnya ada burung kaceranakan? kaceranakan Mas? tapi yang di atas dada hitam ada yang dada hitam ada yang dada putih? ini untuk harganya gimana Mas? oh yang dada putih 350 Mas? itu berlaku untuk zaman betina sama? jantan betina beda kalau betina 300? betina 300? kalau yang di Jawa Timur dari Jawa 330? yang jahit? nah yang jahit ini masih disuap ya? masih anak-anakan Mas? ini sekarang untuk kaceranakan juga di Pramuka jarang Mas ya? iya jarang Mas? nggak siap-siap ada gitu ya? iya yang minus kakinya ada itu dikit 100 ribu rupiah 100 ribu anak-anakan tapi kalau nangkering-nangkering Mas tuh di tangkering mau Mas? tuh tuh 100 ribu ini place-nya maksudnya dakun atau? dakun oh dakun ini berikutnya? ini ada ciblek semi anak-anakan? semua yang diberikan ini sama? iya ini untuk ciblek semi anak-anakan pun nggak setiap gas ada ya? iya harganya berapa? 180? 180? kalau ini real jantan Mas ya? bisa lihat dari paru bawahnya hitam oh udah warna hitam ya? ini sok ada berapa ekor? masih disuap ya? iya masih anak-anakan sekarang kita ke burung biu biu ini biu anak-anakan atau? iya Mas? biu anak-anakan? iya anak-anakan tapi udah mandiri? ini udah cek mandiri Mas? cuman masih jinak ya? iya ini untuk biu anak-anakan harganya berapa? 1.600.000 1.600.000? iya udah mulai mandiri ya? udah mulai mandiri ini jadi kalau dikirim jauh udah aman lah ya? aman? emang cuma satu loh? iya cuma satu Mas? cuman ada jatuh siam biasa tapi yang hutannya apa? hutannya belum dateng Mas? baru lagi kesok burung tenari Mas? iya ini kan ini lokal ya? lokal warnanya kan campur, harganya gimana nih? harganya yang jelas Rp70.000.000? yang serah? yang serah Rp90.000.000? ini tentunya ada jantan agak petina ya? iya Mas? bebas pilih? bebas pilih sok burung lagi banyak ya? iya Mas? ini paling bawah ada burung nuri apa Mas? itu ada nuri pelangi Mas ya? pelangi? pelangi ini juga sama pelangi ini harganya pelangi berapa nih? pelangi harganya Rp650.000? ini namanya hutannya gunak-gunak larat ya? iya pokoknya banyak Mas? ini bisa biar menambah banyak nah jadi masih banyak pilihan ya? masih banyak pilihan itu yang di atas dua ekor apa? iya itu ada nuri jora Mas? berapa riba Pak? nuri jora itu kita kasih harga cukup Rp625.000? itu sepasangan ke Mas? mau udah? pasang? pasang 1 pasang-pasang kalau mau pasang ya tinggal ngali Rp625.000 kali juga berlangit Mas ke burung belatik ya? iya gelatik batu Mas? iya yang dari? ini dari Sumatera Mas? harganya berapa nih? gelatik batu Rp40.000.000? sudah makan pur? makanya campur purama ulet sekarang ke burung mahterang lagi Mas? iya ini batuk bawang jantan ya? jantan Mas? harganya berapa ini jantan? jantan berapa? 160 udah makan pur? wah burung udah sebulan aja Mas tuh Mas? iya ini yang betina eh betinanya ya? betina betina harganya berapa itu? betina 120 Mas? jadi mau jantan ada, betina ada cuma pada ngumpet Mas? iya baru lanjut kesak burung terusuk Mas? iya ini harga jualnya berapa nih? terusukan dikasih Rp25.000 aja Mas? Rp25.000an? iya ini kiriman dari mana nih? kiriman dari Jawa Timur lima bondol Mas? ini kalau bawahnya? itu ada sampling masih terotor-terotor ya? iya harga jualnya berapa itu? harga Rp50.000 udah makan pur? makanya pur rumah buah Mas? stok lagi banyak Mas ya? iya ini sebelah lagi? nah ini yang kemarin lagi kosong nih kok cemandarin harganya berapa nih mandarin? Rp120.000 berlaku untuk pur rumah buah sama? bondol Rp100.000 udah makan pur? makanya pur rumah ulat Mas? kita burung ini gampang purnya Mas ya? iya Mas ini sebelahnya ada jalak buah Mas? iya kalau tadi yang anakan ini yang ngejambul-ngejambul ya? iya Mas dewasa-dewasa banget ya? iya harga jualnya berapa nih? harga jual Rp60.000 Mas? udah makan pur? makanya pur kalau jalak Mas? kok lagi banyak banget Mas ya? iya ini di atasnya? nah itu aja jala itu Mas jala Mawar ini termasuk burung impar Mas ya? iya di jual berapa nih? Rp650.000 Mas? itu pada deker kayaknya burung udah rata lama Mas? ini udah makan-makan? iya sekarang kita ke burung jalak lagi Mas? iya ini ada jalak Bali ya? iya iya ini remaja? iya sekarang harganya berapa Mas? remaja itu kita kasih harga cukup Rp1.500.000 Mas? ada sertifikat? ada sertifikat ada Mas jadi aman lah ya? cilan pun lagi banyak Mas ya? iya yang dewasanya ada? dewasanya ada yang ini maksudnya? iya waranya udah jauh lebih bersih ya? iya ini yang dewasa harganya berapa Mas? pasang ini Rp4.000.000 Mas? ini udah masang? udah masang ini yang jantannya yang gede nih tapi ada sertifikat? ada sertifikat ada jadi kalau jantannya jambulnya panjang Mas? iya Mas bodinya gede banget ya? iya Mas bodinya gede banget ya? gede-gede sekarang kebegian atas Mas? iya Mas ini ada jalak Hongkong? iya Mas tapi remaja ya? iya iya berapa ini remaja? remaja itu harganya Rp1.500.000 1,5 iya iya ini ori impar ada ternakan lokal? ternakan Tumaten oh dari Kuateng of Java ini sebagainya lagi? Balio Mas jadi hybrid antara Bani sama Hongkong remaja atau dewasa? wah itu dewasa Mas dijual berapa nih? Rp2.200.000 mas ini jadi kalau yang seperti ini seperti ini nggak perlu sertifikat Mas ya? wah kalau Balio nggak ya ada sertifikatnya Mas itu ada berapa ekor? itu cuma satu Mas, Balio ini sebagainya lagi? nah itu ada jalak putih yang udah pasangan Mas yang udah pasangan berapa nih sepasang? itu sepasang 1.100.000 ini jadi kalau mau di ternak udah hari memang jantan petima gitu ya? kalau yang mau satuan juga ada ini stok ada berapa pasang? itu cuma sepasang doang Mas yang di dalam ini Mas ya? iya ini udah dewasa ya? dewasa yang pasangan harganya berapa nih? yang dewasa ini Rp500.000 oh Rp500.000an tapi udah udah kasar gitu? iya ini kata ada jelak suren Mas gak suren oh kakenya udah ngedekar lagi deker semua harganya berapa lagi? harga Rp450 Mas lagi tapi dia emang udah bunyi gitu? udah bunyi cuma kita kan nggak ada kandang Mas jadi disatuin oh jadi dicampur gitu iya dicampur ini sebelah ada berung kasar Mas ini gada putih gada putih jantan lagi ya jantan harganya mulus banget berapa itu? itu Rp240.000an burung udah berapa hari? ada tiga harian tiga harian tiga harian udah mulai kondisi lah ya? ini sama? sama mulus juga ya? iya kalau ini beda Mas ini burung jadi tapi minus di sayap burung jadi kacar tapi sayapnya naik iya harganya berapa nih? harga Rp280.000an ini jadi karena nggak ada kandang citarnya di sini iya ini titinya udah purtotal ya? purtotal ini kebaikan ada burung kacar atau terbang terbang kacar harganya berapa nih? minus mata berair ya burung Rp50.000an bosku kacar Rp50.000an Rp50.000an kacar ini karena matanya berair ya? matanya berair emang cuma 1 ekor sekarang keburung peledekan yang dari? 50 mas udah rawatan nih mas jantan ya? jantan harganya berapa nih? harga Rp250.000an stok harga ada berapa mas? ada berapa mas? ada 10 ekor mas mas cuma di tios kan gak ada udah muat ditaruh di rumah yang 9 ekornya mulus mas tapi dari sebanyak itu gak ada yang betina mas? betina lu aku mas ada jantan ada jantan ini untuk yang opel paru tebal berapa nih opel paru tebal? opel paru tebal itu kita kasih harga cukup Rp85.000an udah makan pur makanya pur emang tinggal 2 ekor iya yang opel jambulnya ada? opel jambulnya kosong mas Haji keburung jalak apa mas? jalak pakistan jarang ada itu mas Haji ini jadi terpintas kayak jalak nias tapi bukan nih emang jalak pakistan iya harganya berapa? tapi udah ada ekor mas Haji udah jadi kita kasih harga cukup Rp500.000an Rp500.000an jalak pakistan pakistan impor emang hanya satu ekor? cuma satu kita mas Haji ini terbangnya pun jauh mas ya? iya naik pesawat lagi sekarang kita ke bagian atas iya mas ada pisa isu jantan harganya berapa nih? harganya 600.000an aja mas Haji ini lagi mendorong ekor ya? dorong ekor jadi burung udah kondisi iya emang cuma satu cuma satu mas Haji kalau kapas tembak kapas tembak berapa nih kapas tembak? 400.000an emang cuma satu ekor? iya mau gak ada pilihan lain ya? iya singkotnya ada? singkotnya ada? singkot kosong mas Haji murah murah teratau jantan mas Haji ini lagi mau mutasi ya? ini juga sama ini terlalu jantan sekarang berapa mas? sekarang kita kasih 8 setengah mas? 8 setengah ini bodinya gede lagi ya? 40.000an ke sebelah lagi mas iya mas ada telinga laut jantan munus banget berapa nih? 200.000an udah makan pur makanya kalau ada pura maulat mas cuma satu ekor? ah sebanyak ada tiga ekoran ini sampel aja ya? sampel aja ini burung impor nih ini burung impor nih ini sepasal ya? sepasal teman yang jantan lagi mabung ya? iya harga jualnya? harga 1.100.000an perpasang iya ini emang semua ada satu pasang? iya indigo nya ada? iya mas, dipilih mas dibungkus mas indigo nya ada? indigo kosong mas sekarang kita ke burung galak nias mas ini gede-gede banget bodinya ya? iya mas ini satu pasang apa? satu pasang terus harga jualnya berapa mas? harganya itu kita kasih sepasangnya 600 mas 600 ribu rupiah? nah satunya 300 anong burung udah mapan ya? udah mapan kok jadinya gak ada yang bahan mas Haji iya ini ada bagian atas? ya itu ada kodang bali mas Haji harganya mas berapa nih? kodang bali kita kasih harga cukup 270 mas Haji masih agak muda-muda ya? iya yang bondol 250 mas oh bondol ini udah setengah stoknya banyak ada 30 ekor mas di rumah masih ada jadi masih banyak pilihan iya sama yang disini? sama sama ini kurang bali juga? sama lah ini masih muda ya? iya 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 itu ada cucak timor berapa nih? cak timor udah rawatan 32 bulan aja mas harganya? harganya 250 sampai dari bondol sampai udah nunggu ekor mas berarti udah purtotal berarti udah purtotal iya makanya purtotal ini di sebelahnya lagi udah burung beranjangan mas beranjangan mas parfa ya iya ini harganya berapa mas? harganya 250 mas ini mas ini karena musim hujan jadi harganya naik mas ya? iya tapi ini pilihan jantan atau campur? campur mas ini sebenernya ada beranjangan lagi mas ini beda ini memang tadi apa nih? beda ini masih muda trotolan mas masih trotol harganya masih trotol berapa nih? itu 450 mas satunya 450 sudah sorteran jantan tuh oh sorteran jantan terus masih muda iya itu gak ada kandang aja mas kalau ada kandang ada bisa satu-satu tuh oh yang sayapnya minus ya harganya agak beda mas yang satu ekor itu yang paling belakang ya? itu 200 ribu ya bapak yang sayap minus oh yang ini nih ini 200 ribu? iya trotol eee jantan iya jantan tapi sayapnya agak turun mas mana muda ya? iya muda-muda banget ya acernya iya kak? sekarang kita ke burung pentet mas pentet ini kondisi bonilah kan berapa nih? pentet 80 ribu mas ini yang mulus-mulus belum datang lagi? belum datang, hari minggu datang insya Allah selanjutnya ke burung anis kembang mas anis kembang ini muda utara atau tidak dikenakan? anis kembang itu utama mas tapi udah makan pur harga juara berapa nih? harganya itu kita kasih cukup harga 400 ribu mas 400 ribu rupiah? iya ini sama sebelahnya ya? sama mas ini kaya anis cendana gak ada mas cendana kosong merah aja merah dari anak yang merah ini ini yang pastol pastol berapa nih merah pastol? sama 4 setengah sekarang kemureh batu mas ini betina ya? betina aja berumat aja iya udah mapan harganya berapa nih? itu 400 ribu rupiah ini ada yang sama? sama 400 ribu rupiah udah mapan-mapan ya? mapan-mapan ini pun ada ya? iya berlagit ke burung decu ini decu jantan ya? jantan harganya berapa nih? jantan harganya jantan 180 ribu mas udah makan pur makanya pura alus mas tetap ada berapa ekor? tetap cuma 2 ekor mas jadi mau lagi jarak ya? iya itu biju kata ada burung sui cahiju? cahiju bia mas ada 4 ekor mas harganya berapa ekor? harganya 330 ribu rupiah ada berapa ekor? 4 ekor ini juga sama nih ini PH semuanya? ada 4 ekor sekarang ke burung valk Australia mas ini harganya berapa nih? harganya kita kasih cukup 300 ribu mas aja dewasa, remaja atau? ini dewasa mas dewasa ini apalagi yang dikeluarin mas? kayak Curen Malaysia mas yang mau jinak? jinak ke petang loh harganya jarak-jarak Malaysia berapa? 13 setengah ini kalau jarak-jarak Malaysia ini di kepalanya kayak ada berubahannya mas iya ada ubahnya mas iya ada ubahnya mas di kepalanya tuh berubahnya iya sekarang ke burung ciblek apa mas? ini kristal mas kristal? jantan jantan harganya berapa itu? harganya 480 ribu tapi udah mulai bunyi? wah udah bunyi mas ini ini tentunya burung rawatan anak mas ya? iya rawatan dari anak ini yang ciblek kapas jarang banget ada ya? jarang, kalau yang semi ada semi yang semi di atas ini? semi semi 300 ribuan tapi harianya udah bunyi? harianya bunyi rawat anak juga? iya kalau ini cipun ini cipunnya gimana? cipun 325 mas udah bunyi mas rawatan anak? iya udah bunyi atau? udah bunyi rawatan dari anak dari walau ini burja atau pulsa? burja sekarang ke bagian ujung atas mas ini ada burung terus itu kapan ya? itu yang udah jadi mas yang harga jualnya berapa? 125 informasi rawat anak atau mudah hutan? rawatan dari anak ini gede-gede banget mudah ya? gede-gede udah di gemai-gemai ini gede-gede ada burung apa lagi mas? jambik mas jantan? jantan harganya? harganya 450 udah mulai bunyi atau? ya bunyi masih maunya mas burung rawatan lah ya? esoknya? cuma satu mas itu di ujung atas ada burung jagal papua mas berapa nih jagal papua? jagal papua itu yang udah jadi cuma bondo mas kalau mau yang bahan insya Allah besok pasti dateng mas ini harganya berapa nih? yang itu 1 juta 200 mas jadi burung rawatan mas jadi burung rawatan lagi kondisi lagi dorong untuk yang bahan insya Allah besok pagi akan turun ini ada kaso-kaso besar mas kaso-kaso harganya berapa itu? kaso-kaso 50 ribu udah makan pur wah makan pur total berlangit ke burung susah kombo mas burung jadat masih bahan wah ini buntawan-buntawan sama mas dari bondo sampai udah nunggu ekornya harga jualnya berapa nih? 50 ribu mah ini makanya mudah mas ya jika dikasih siswa tapi kasih gila ya ini apa lagi mas ini samper nih yang gak jinak oh jinak loh ini harganya berapa nih? ini harganya berapa nih? ini harganya berapa nih? ini harganya berapa nih? ini udah hitam lu gelap banget ya tapi udah kemana teller kalau teller, kalau dia yondongin di atas mas mas oke mas ini mas ini untuk kreditnya cukup ya sama wakili teman-teman ke teman-teman mas harganya udah tetap masih nego Untuk warga, pokoknya ini di bulan Juli Romantun Pokoknya tidak ada diskon-diskon yang menarik lah ini Terima kasih banyak Mas Benar-benar Kias Mas Harim semakin jaya Terus semakin banyak pelanggan Untuk Jua Sekawan sukses selalu Saatnya makin naik dan masih terus Untuk channel Jua Sekawan Terima kasih Mas ya Oke teman-teman, ikutkan untuk Kias Mas Harim Terima kasih banyak Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh